Intro Kunker Dinas Bungkuselatan ke Kabupaten Lebong dalam rangka silaturahmi serta sebagai ajang promosi pariwisata Lebong ke Kabupaten Bungkuselatan Yang hadir kali ini, Bupati Lebong, Segda Lebong, Segda Bungkuselatan, Kapurles Lebong, dan DIM 0409 Rejang Lebong, para asisten Bupati Lebong, para kepala dinas Kabupaten Lebong, para camat baik dari Lebong maupun Bungkuselatan, para kepala desa dari Lebong dan Bungkuselatan, serta tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan kali ini, Bupati Lebong menyampaikan kembang lainnya bahwa Lebong sudah mendapatkan WTP yang kesekan kalinya, dikarenakan sistem dan IT yang sudah maju. Kalau nanti mewantungan dari sebetulnya, ya. Karena dengan ini, saya cuti Pak Kabupaten Lebong, namun kita komunikasi, Pak Pak Gajari, kita komunikasi, saya tetap memantau terus. Mungkin saya mulai dengan dulu, 6, saya mungkin, ya seperti, gimana? Ya, pentinglah layak, ya, nggak ada kalinya. Ya, besok, pasti kembang, pengusaha, sebetulnya, Bupati Lebong, saya akan melihatkan nanti kantor saya, ya, kami akan melihatkan nanti, dapat satu rekuensi, ya, ke depan, insya Allah akan menjadi, Jadi, saya akan berhentangkan sebuah Bupati, sebetulnya harus bikin, ya, harus bikin kembang selatan. Sekda Bungkul Selatan, dalam sambutannya mengapresiasi kinerja dari Bupati Lebong yang berhasil dalam membangun Kabupaten Lebong dari segala lini, dan tidak salah datang ke Lebong sebagai contoh pembangunan. Benar, nggak salah kita ke Lebong ini, untuk melihat, besok kita bisa melihat ke Kenda, terus kita bisa melihat wisata, dan kita bisa dikiru oleh desa-desa, para desa-desa bisa melolong, tidak harus melolong, harus melolong. Itu banyak sekali. Dan di akhir acara pada malam hari ini, Bupati mengajak Segda Lebong, Segda Bungkul Selatan, dan tamu undangan lainnya untuk menemani dalam bernyanyi. Dari lokasi, tim Liputan Lebong TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.